Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di Podcast 4%. Seperti biasa, saya akan memberikan update portfolio investasi dana pensiun saya sepanjang minggu lalu dan hari Senin pagi ini. Dan kita bisa lihat pada Senin pagi ini IISG sudah menyentuh angka Rp6.000. Dan ini juga berdampak kepada investasi saya di Bibit. Sepanjang akhir minggu lalu, secara tiba-tiba saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang expense ratio dari para Sobat Investor. Untuk itulah, pada episode ini saya akan kupas tuntas mengenai expense ratio. Saya akan bahas 5 hal seputar expense ratio. Dan Sobat Investor silahkan tentukan sendiri apakah 5 hal tersebut itu mitos ataupun fakta. Sobat Investor, mari kita masuk ke topik pertama yaitu update portfolio secara singkat. Jadi di sini nilai portfolio saya pada minggu ini di hari Senin itu adalah Rp646.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ini karena saya mengikuti cashback dari GoPay dan cashback dari GoPay tersebut harus membeli satu produk reksadana, jadi saya memilih membeli produk reksadana pasar uang di sini, setelah nantinya unitnya akan sampai, akan saya gunakan fitur pindah portfolio saya pindahkan kembali ke dana pensiun kita akan coba lihat breakdown dari dana pensiun saya, di dana pensiun sendiri, saya memiliki 5 buah reksadana yang terbagi ke 3 tipe, untuk reksadana pasar uang sendiri, saya memilih Sukor Invest Money Market Fund alasannya sebenarnya cukup simple karena aset under management yang termasuk cukup tinggi ya sekitar 10 triliun di sini kemudian kita bisa lihat expense ratio nya 0,67% dan CAGR nya juga cukup bagus kita akan kembali juga ke reksadana obligasi, dimana untuk reksadana obligasi ini itu menyumbang 7% dari total portfolio saya dan terdiri 2 reksadana yaitu Majori Sukuk Negara Indonesia, ini bukan pilihan utama saya, ini adalah hadiah cashback dari sobat investor yang menggunakan kode referral dodi bicara investasi, cashback sebesar 25 ribu untuk saya dan 25 ribu untuk sobat investor sekalian dan pilihan saya sebenarnya adalah di ABF, Indonesia Bond Index Fund alasannya sama AUM nya termasuk yang cukup tinggi dan expense ratio nya lagi-lagi itu di bawah setengah persen atau 0,22% disini, reksadana saham dominan 90% dari total dana pensiun saya dan menyumbang lebih dari 26% return nya dimana saya membeli 2 produk Frisk IDX30 BNI AM Index IDX30 apabila sobat investor tanya apakah perlu membeli 2 reksadana ini jawaban saya adalah bisa pilih 1 saja expense ratio nya juga bisa dibilang cukup rendah disini 1,89% sedangkan untuk BNI AM IDX30 expense ratio nya itu sekitar 1,59% nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya yaitu kita akan membahas apa itu expense ratio dan saya akan menggunakan beberapa cuplikan klip video saya sebelumnya mari kita coba lihat cuplikan klip berikut ini sebenarnya apa sih bedanya reksadana saham yang dikelola secara aktif dan pasif bedanya sebenarnya terletak di expense ratio jadi expense ratio ini adalah perbandingan dari beban operasional atau biaya operasional atau fee yang dibutuhkan untuk reksadana itu bisa beroperasi dibandingkan dengan total asetnya nah apabila disini reksadana saham tersebut dikelola secara aktif tentunya dia akan memiliki tim yang lebih besar dia harus bisa meng-hire analis-analis untuk bisa datang mungkin ke perusahaan untuk melakukan research dan itu akan ada biayanya yaitu biaya manajemen investasinya lebih besar dan kita bisa lihat disini ya dua reksadana ini memiliki expense ratio kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 persen dan bahkan ada beberapa reksadana yang expense ratio sampai 6 persen di video klip kedua saya akan menjelaskan apakah expense ratio masih memotong return yang ada pada NAB per unit yang kita lihat setiap harinya nah expense ratio ini apakah akan memotong CAGR yang kita terima jawabannya adalah tidak CAGR ini sudah bersih ya apabila kita lihat CAGR satu tahun terakhir return dari ABF Indonesia Bond Index Fund adalah 11,6 persen nah dengan expense ratio 0,22 persen sebenarnya returnnya itu adalah sekitar 11,6 persen ditambah 0,2 persen yaitu 11,8 persen dimana 11,6 persen diterima oleh investor 0,2 persennya diterima oleh manajer investasi maupun bank kustodian dan juga untuk membayar beban lainnya oke sobat investor sekarang kita akan lanjutkan dengan penjelasan expense ratio secara detail nah izinkan saya untuk menjelaskan kepada sobat investor apa itu laporan keuangan karena kita tidak mungkin bisa memahami expense ratio dengan sangat baik tanpa kita mengetahui laporan keuangan dari suatu reksadana saya akan pakai analogi dari sesosok orang misalnya kita kasih nama Jennifer disini kita akan coba breakdown ya bagaimana raca keuangan dari Jennifer misalnya di sebelah kiri saya ada aset Jennifer memiliki 4 tipe aset yang pertama adalah tabungan kemudian ada mobil dengan nilai 110 juta ada portfolio investasi reksadana dan juga ada rumah dengan nilai 900 juta berapakah total aset dari Jennifer jawabannya adalah 1,7 miliar dan apakah 1,7 miliar ini bisa merepresentasikan kekayaan dari Jennifer jawabannya adalah tidak karena dari 1,7 miliar ini berapa yang dimiliki dengan hutang dan berapa yang dimiliki dengan modal sendiri misalnya kita lihat disini ternyata mobil 110 juta tadi masih memiliki hutang cicilan sebesar 70 juta dan untuk rumah dengan nilai 700 juta masih ada hutang cicilan rumah sebesar 830 juta maka disini modal sendirinya atau net asset value atau nilai aktifa bersih dari Jennifer adalah 1,7 miliar dikurangin total liabilitas 900 juta sehingga menghasilkan total net asset value sebesar 800 juta nah sekarang kita akan membahas mengenai laporan laba rugi jadi laporan laba rugi ini mencerminkan berapa yang Jennifer dapatkan dan berapa yang Jennifer keluarkan dalam satu periode tertentu Jennifer mendapatkan 120 juta per tahun berarti rata-rata sekitar 10 juta per bulan dan beban atau pengeluaran dari si Jennifer itu adalah 80 juta per tahun sehingga apabila kita kurangi pendapatan dan beban ketemulah yang namanya laba atau surplus sebesar 40 juta per tahun dan disini kita bisa melihat apa sih sebenarnya hubungan dari neraca keuangan dan laporan laba rugi apabila ada pendapatan Jennifer mencermatkan pendapatan otomatis asetnya juga bertambah dan apabila Jennifer memiliki pengeluaran otomatis asetnya akan turun dan apalagi yang bisa membuat aset kita bisa naik ya dari si aset itu sendiri apabila tabungan tersebut menghasilkan bunga maka si asetnya akan mengalami kenaikan sedangkan apabila portfolio reksadananya juga naik otomatis ya si aset Jennifer juga mengalami kenaikan dan apa sih sebenarnya hubungan antara neraca keuangan laporan laba rugi Jennifer dan juga expense ratio mungkin sobat investor bertanya-tanya dan kita sebenarnya harus lihat sendiri expense ratio sendiri rumusnya apa sih rumusnya adalah beban dibagi dengan rata-rata net asset value beban dari Jennifer itu adalah 80 juta dibagi dengan net asset value-nya dia adalah 800 juta expense ratio dari si Jennifer itu adalah 10% oke sekarang kita masuk ke dalam pembaruan prospektus dari reksadana BNIAM IDX30 dan pada akhir dari dokumen ini kita nanti akan menemukan laporan keuangan nanti linknya akan saya kasihkan di deskripsi sehingga sobat investor bisa melihat sendiri dan disini namanya agak sedikit berbeda neraca keuangan disini namanya adalah laporan posisi keuangan sedangkan laporan laba rugi itu tetap sama dan kita akan coba lihat satu persatu ya disini ya kita mulai dari neraca keuangan dan seperti yang sudah kita lihat bersama-sama dengan menggunakan analogi Jennifer maka ada yang namanya aset disini dimana aset dari BNIAM Index IDX30 ada di dua tipe instrumen yaitu di efek ekuitas atau di saham isinya adalah 30 saham yang terdaftar tentunya di IDX30 sebesar 778 miliar dan ada kas di bank sebesar 5,4 miliar sehingga total asetnya adalah 784 miliar nah untuk liabilitas disini hanya 3 miliar saja jauh lebih kecil daripada jumlah aset sehingga aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit NAV atau nilai aktifa bersih itu adalah 781 miliar nah ada yang namanya unit penyertaan jadi apabila angka dari 781 dibagi nilai ini ketemulah yang namanya nilai aset bersih per unit penyertaan NAV per unit nilai ini yang sobat investor selalu lihat di dalam aplikasi bibit nah sekarang kita akan coba bahas di bagian laporan laba rugi ada 2 disini ada yang namanya pendapatan investasi ada 2 komponen disini yaitu dividen dan pendapatan bunga karena si reksadana tersebut memiliki aset 30 saham otomatis si reksadana karena dia yang punya maka dia akan menerima dividen total dividen yang masuk di 2019 itu adalah 24 miliar jadi kalau kita bagikan ya 24 kita bagikan dengan 781 miliar maka itu sekitar hampir 3% ya nah kenapa kita investor tidak menerima dividen karena dividennya tidak langsung masuk ke dalam kasnya investor tapi akan meningkatkan NAV per unit atau istilahnya adalah capital gain dan selain itu juga ada yang namanya pendapatan bunga dan ini adalah komponen kedua sama seperti analogi dari Jennifer yaitu adalah beban investasi disini dan ada 3 tipe beban investasi yaitu fee management 9,19 miliar beban kustodian itu adalah 827 juta beban lain-lain adalah 3,9 miliar dan jumlah dari beban investasi itu adalah 13,96 miliar dan bagaimana caranya kita menghitung expense ratio jawabannya adalah kita tinggal bagikan saja beban investasi dengan nilai aset bersih dari si reksadana tersebut dan disini ketemulah expense ratio nya itu adalah sekitar 1,8% kurang lebih mirip yang ada di aplikasi bibit perhatikan disini sebenarnya nilai aktifan bersih yang kita pakai itu adalah yang rata-rata bukan yang di akhir tahun tapi anggaplah aset bersih yang ada disini adalah yang rata-rata sepanjang tahun ya dan sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya menghitung expense ratio dari suatu reksadana apakah hal-hal yang beredar tentang expense ratio itu adalah mitos ataukah fakta sobat investor akan saya berikan 5 buah pernyataan silahkan pilih ini adalah mitos atau adalah fakta pertama expense ratio sama dengan management fee yang tertera di fun fact sheet mitos atau fakta dan disini saya akan coba tunjukkan kepada sobat investor ini adalah fun fact sheet dari salah satu reksadana Sukor Invest money market fund kita bisa lihat ada juga disini biaya manajemen dan biaya kustodian tertulis disini biaya manajemen adalah maksimum 3,5% per enum padahal apabila kita lihat di bibit expense ratio dari Sukor Invest money market fund itu adalah 0,67% jadi mana yang benar 0,67% atau 3,5% disini yang sering sobat investor lupakan adalah ada kata-kata maksimum maksimum 3,5% artinya 0,67% itu masuk dalam kriteria maksimum 3,5% per tahun tentu saja yang benar adalah yang expense ratio 0,67% jadi jawaban sesungguhnya adalah mitos oke pernyataan kedua adalah expense ratio di Indonesia jauh lebih besar daripada expense ratio di US mitos atau fakta nah sobat investor saya akan coba tunjukkan salah satu reksadana indeks terbesar yang ada di US yaitu Vanguard 500 Index Fund kita bisa lihat expense ratio disini tertulis adalah 0,04% sangat amat kecil sekali dan apabila kita bandingkan dengan BNI AM Index IDX30 itu expense ratio masih cukup besar 1,59% dan saya yakin beberapa dari sobat investor bisa menebak kenapa expense ratio di reksadana indeks di Indonesia itu cukup besar dan juga reksadana-reksadana lain itu cukup besar jawabannya adalah karena aset under management kita masih tergolong kecil sekali disini kita bisa lihat total aset under management di BNI AM Index IDX30 adalah 706 miliar mari kita lihat kembali di halaman index fund di US dan ternyata aset under management dari SMT500 index fund itu adalah 620 bilion USD dan apabila kita rupiakan itu setara dengan 8600 triliun 10 ribu kali lipat bayangkan luar biasa sekali perbedaan dari aset under management dan apabila kita belajar yang namanya economic off scale tentunya kita akan sadar dan maklum bahwa semakin besar dari suatu dana maka persentase rasio biaya operasional terhadap dana otomatis akan mengecil dan kita berharap di beberapa tahun ke depan investor reksadana akan semakin banyak sehingga dana kelolaan dari reksadana itu juga akan meningkat perlahan-perlahan expense ratio di reksadana yang ada di Indonesia ini akan tambah lama tambah turun jadi jawabannya adalah fakta bahwa expense ratio di Indonesia jauh lebih besar daripada expense ratio di US oke sekarang kita akan masuk ke dalam pernyataan ketiga expense ratio masih memotong return dari NAB per unit reksadana mitos atau fakta dan apabila sepat investor membaca dengan jeli kita bisa lihat di biaya menjadi beban BNI-AM indeks IDX30 imbalan jasa pengelolaan bagi manajer investasi itu maksimum sebesar 1,5% per tahun nah ini perhatikan disini yang dihitung secara harian dari nilai aktifa bersih BNI-AM indeks IDX30 per tahun dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya jadi sangat jelas biaya-biaya atau beban-beban yang tercatat di laporan keuangan atau menjadi expense ratio itu sudah terpotong di awal bulan kita akan kembali ke analogi dari Jennifer jadi Jennifer memiliki aset sekitar 1,7M kemudian dipotong dengan hutang sebesar 900 juta sehingga dia memiliki aset bersih sebesar 800 juta dan si Jennifer juga mencatat pengeluaran dan pemasukan dia sepanjang 1 tahun ini dan ternyata tercatatlah pengeluaran dia atau beban operasional dia itu adalah 80 juta selama 1 tahun nah menurut Sobat Investor dengan common sense apakah 80 juta ini masih nanti akan memotongkan 800 juta tadi tentu saja tidak apa yang ada di dalam saldo bank kita atau total aset kita di dalam akhir tahun itu sudah termasuk dengan pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan sepanjang hari sepanjang bulan sepanjang minggu dan seterusnya jadi apabila ada tulisan expense ratio misalnya 10% maka itu adalah hasil akumulasi dari apa yang terjadi selama ini bukan nantinya memotongkan NAB per unit yang diterima oleh si reksadana itu sudah terpotong dengan yang namanya expense ratio jadi jawaban dari pernyataan ini adalah mitos bukan fakta oke sekarang kita akan masuk ke dalam pernyataan keempat dengan expense ratio yang besar return NAB per unit bisa saja di atas rata-rata dan khusus untuk pernyataan kali ini saya akan langsung berikan jawabannya di depan ya jawabannya adalah fakta bukan mitos dan memang benar ada beberapa reksadana yang expense ratio itu sangat besar ya hampir 5% atau lebih dari 5% tapi return dari NAB per unitnya itu di atas rata-rata dan kita lihat disini ya contohnya adalah Soekor Invest Equity Fund disini kita bisa lihat expense ratio-nya adalah 4,8% dan CAGR untuk satu tahunnya itu adalah 10,11% kita coba bandingkan tadi dengan BNIAM Index IDX30 dimana return-nya itu masih minus 5% sepanjang satu tahun terakhir padahal expense ratio-nya jauh lebih kecil yaitu 1,5% dan apa penyebab ini semua kenapa kok Soekor Invest Equity Fund return-nya bisa 15% di atas rata-rata dan ini semua tergantung dari strategi pemilihan saham secara aktif yang sukses ternyata pada beberapa tahun terakhir ini ditemukan oleh Soekor Invest Equity Fund mari kita lihat top holdings dari Soekor Invest Equity Fund pada bulan terakhir ya dari top holdingsnya kita bisa melihat ada 3 saham yang bobot di IISG maupun bobot di indeks lainnya itu terbilang juga cukup kecil ya kita bisa lihat disini ada Aneka Tambang atau Antam ada BTN kemudian ada perusahaan Gas Negara 3 saham ini istilahnya adalah salah satu contoh strategi yang sukses pemilihan saham-saham berarti berarti kalau gitu kita investasi saja di reksadana yang memiliki CHGR atau return yang tinggi tunggu dulu meskipun tadi saya bilang itu adalah fakta mari Sobat Investor simak dulu apa yang ingin saya sampaikan setelah ini saya disini menggambarkan apa hubungan antara expense ratio dan return NAB per unit kita bisa bagi menjadi 4 kuadran disininya apabila Sobat Investor menemukan reksadana yang di kuadran ini maka tinggalkan saja karena sudah expense ratio-nya besar tapi return-nya kecil kita tinggalkan Sobat Investor apabila menemukan reksadana yang expense ratio-nya kecil tapi return NAB per unit-nya kecil nah silahkan dicari dulu apa penyebabnya oke dan untuk kasus dari BNI-AM Index IDX30 kalau saya lihat komposisinya itu di 10 besar itu adalah saham-saham yang memang memiliki nama semua ya dan kita yakin dalam 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan kalau ini kita jadikan sebagai dana pensiun maka ya kita sangat yakin ya bahwa portfolio kita akan semakin meningkat ya dan ini alasan mengapa kok saya tetap memilih reksadana BNI-AM Index IDX30 meskipun return-nya pada saat ini lebih kecil dibandingkan dengan reksadana saham yang dikeluar secara aktif oke paling ideal sebenarnya adalah reksadana yang return NAB per unit-nya itu besar expense ratio-nya kecil terakhir ada reksadana yang return-nya itu besar tapi expense ratio-nya besar nah disini hati-hati bisa jadi ini tidak sustainable apa maksudnya bisa jadi di 5 tahun ke depan siapa yang bisa menjamin strateginya itu akan tetap bisa mengalahkan market bayangkan sebat investor tadi melihat lebih tenang mana memiliki komposisi portfolio yang isinya adalah Antam BTN perusahaan gas negara ataukah memilih reksadana yang portfolio sahami isinya adalah saham-saham seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Unilever, Astra IMSampurna, BNI, dan seterusnya sebagai top holding dari portfolio sobat investor oke jadi ini sobat investor coba perhatikan baik-baik bisa saja return yang terjadi di 5 tahun terakhir itu tidak terulang kembali di 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang karena mereka masih harus tetap membebankan expense ratio yang cukup besar hampir 5% oke sekarang kita akan masuk ke pernyataan kelima yaitu expense ratio yang besar artinya manajer investasi itu sedang merampok uangnya investor membuat investor tidak kaya ini mitos atau fakta dan untuk menjawab pertanyaan spesial kali ini saya akan menggunakan simulasi ya untuk kita membandingkan kira-kira apa yang didapatkan oleh investor dan apa yang didapatkan oleh manajer investasi dan coba kita bandingkan kalau kita berinvestasi di saham sendiri nah misalnya disini kita akan menabung rutin dengan nilai 10 juta per tahun dan kita tetapkan ya return bersih dari reksadana indeks atau indeks fund selama 38 tahun terakhir itu adalah sekitar 11 persenan tapi kita anggap saja asumsi disini 12 persen gitu misalnya dan expense ratio untuk reksadana indeks anggaplah sekitar 2 persen jadi return sesungguhnya itu adalah sekitar 14,29 persen ya 1 ditambah dengan 12 persen kita bagi dengan 0,98 dikurangi 1 karena expense ratio itu sebenarnya tidak hanya memotong imbal hasilnya kita tapi juga memotong total asetnya kita nah bagaimana hasil sesungguhnya apabila kita berinvestasi dengan return 14,29 persen tanpa ada embel-embel manager investasi kita akan menggunakan kalkulator time value of money atau future value kita disini masukkan rate-nya berapa 14,29 kemudian kita masukkan 50 tahun kita masukkan nabung rutin tahunan kita 10 juta kemudian kita kalikan min 1 ya supaya hasilnya positif dan ketemulah disini 55 miliar ini adalah hasil sesungguhnya bagaimana hasil dari investor yang sudah dipotong expense ratio jadi dengan menggunakan return bersih 12 persen saja kita juga akan masukkan rumusnya disini dan ternyata hasilnya adalah 24 miliar dan berapa yang didapatkan oleh manajer investasi disini itu tinggal kita kurangi saja hasil sesungguhnya kita kurangi dengan hasil investor dan memang betul setelah 50 tahun manajer investasi bisa mendapatkan hasil yang lebih besar daripada investor yang sesungguhnya tetapi kita bisa lihat disini investor tetap juga dapat kok uang sebesar 24 miliar nah sekarang kita bayangkan kita berinvestasi di saham dengan nabung rutin juga sama nominalnya tentu saja expense ratio disini itu 0% karena kita invest sendiri return bersihnya itu kita set misalnya 12% sama dan return sesungguhnya otomatis kalau kita invest sendiri ya pasti juga 12% disini nah kita akan coba kopikan berapa hasilnya dan jawabannya juga sama sama-sama 24 miliar disini tidak ada yang memang kita berikan kepada manajer investasi tapi kalau return bersihnya sama ya kita juga dapat angka yang sama dengan kalau return bersihnya sama-sama 12% nah disini bayangkan apabila sobat investor ternyata tidak punya waktu untuk belajar saham kemudian sobat investor hanya mengikuti rekomendasi dari orang lain tidak tahu apa yang dibeli tidak punya psikologis yang tepat ternyata return bersihnya malah dibawah return dari reksa dana indeks yang dipotong expense ratio anggaplah disini return bersihnya adalah 10% saja dan hasil investor setelah 50 tahun itu adalah 11,6M separoh dari orang yang berinvestasi di reksa dana indeks yang returnnya itu sesuai dengan rata-rata meskipun sudah dipotong dari expense ratio memang disini sobat investor tidak akan memberikan 30M tadi ke manajer investasi tapi hasil sesungguhnya yang sobat investor dapatkan dengan ilmu yang mungkin kurang tadi itu jauh lebih rendah daripada kita investasi di reksa dana indeks itu yang pertama dan memang apabila sobat investor punya waktu belajar dan selesai punya return yang diatas dari reksa dana indeks yang dipotong expense ratio anggaplah disini kita masukkan angka 14,29% ya sobat investor akan mendapatkan murni 55,4 miliar kalau memang saudari sobat investor yakin bisa membangun portfolio saham yang bisa untuk mengalahkan indeks ya silahkan saja punya portfolio saham sendiri apabila sobat investor ingin mencontoh dari IDX30 saya sudah sempat membuat simulasi sobat investor harus menyediakan dana yang cukup besar untuk meniru persis 30 saham dengan bobot yang serupa itu memerlukan sekitar 400 juta karena let's say kita lihat disini contohnya adalah gudang garam gudang garam itu bobotnya mungkin sekitar 2% di IDX30 tapi dia memiliki harga 42 ribu dimana ketika kita membeli 1 lot itu adalah 4 juta bayangkan dengan uang 4 juta kita hanya bisa mengisi 2% dari total portfolio kita kita harus mengisi 98% yang lainnya dan apabila kita hanya memilih misalnya 10 saham teratas misalnya bank BCA BRI, Telkom dan seterusnya kita lihat disini bank BCA sendiri harga 1 lotnya sudah 3 juta dan sebenarnya next-endex ini ideal bagi orang yang satu tidak punya waktu untuk memilih atau menganalisa sahamnya sendiri dan yang kedua nabung rutinnya itu per bulannya tidak cukup banyak ya sehingga sangat disayangkan apabila seandainya kita menabung rutin hanya bisa 1 juta per bulan kita mau milih saham-saham yang harga 1 lotnya di bawah 1 juta kita bisa melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di saham-saham yang luar biasa ya nah ini yang menjadi alasan mengapa saya tetap berinvestasi di reksa dan indeks karena saya ingin menunjukkan pada sobat investor tidak harus dipaksakan untuk kita itu selalu investasi di saham ada loh instrumen investasi lain yang memiliki berbagai macam kelebihan meskipun ada kekurangan kekurangannya adalah di expense ratio dan untuk menyimpulkan expense ratio besar manajer investasi merampok uang investor dan membuat investor tidak kaya jawabannya adalah mitos nah sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oke pertanyaan pertama dari Pak Dwi Ki Riyandi Putra om Dodi tolong penjelasannya tentang biaya manajemen serta dampak dari biaya manajemen itu sendiri yang saya baca itu dapat merugikan investor reksadana terima kasih oke pertanyaan dari Pak Dwi Ki ini sebenarnya sudah terjawab di satu video yang panjang tadi yang saya jelaskan sebelumnya tapi saya akan coba merangkumkan dengan beberapa kalimat memang biaya manajemen itu bisa mempengaruhi kinerja return dari NAB per unit dan perlu dicatat di sini NAB per unit itu sudah bersih terpotong di expense ratio misalnya untuk mendapatkan return NAB per unit plus 10% maka reksadana A yang expense ratio nya 1,5% perlu 11,5% reksadana B yang expense ratio nya 5% perlu 15% per tahun dan hal itu menjelaskan mengapa 80% dari reksadana saham return NAB per unit nya itu dibawa reksadana indeks karena return yang sesungguhnya terpotong biaya operasional sebelum tercatat di NAB per unit pertanyaan selanjutnya dari C-Shop Indonesia bagaimana cara mengetahui apakah reksadana non-indeks yang saat ini saya miliki adalah salah satu dari 20% over performance itu pak nah tentu saja jawabannya dari saya adalah saya tidak tahu juga bagaimana caranya karena yang mengetahui strategi investasi dari reksadana saham itu adalah si manajer investasi itu sendiri apa yang terjadi di masa lalu belum tentu terulang di masa depan apabila kita memiliki reksadana yang returnnya tinggi tapi expense ratio nya juga tinggi maka hati-hati bisa jadi returnnya itu tidak sustainable untuk 5-10 tahun ke depan apabila ternyata di 5-10 tahun ke depan setelah saat ini si manajer investasi itu tetap bisa beat the market maka manajer investasinya kita harus apresiasi dan puji dan mungkin manajer investasinya itu adalah the next Warren Buffett di Indonesia oke pertanyaan dari Pak Risaldi Satrio apakah setiap manajer investasi reksadana pasti melakukan compound interest tidakkah mereka mengambil dividen untuk diri sendiri nah menjawab pertanyaan dari Pak Risaldi manajer investasi tidak mungkin mengambil dividen untuk diri mereka sendiri ini tadi kita sudah bisa cek ya di laporan keuangan di reksadana ya dimana dividen diakukan untuk menambah nilai aktifa bersih sebagai pendapatan apabila mereka menambil dividen untuk mereka sendiri berarti itu melanggar hukum dan itu merupakan bentuk pencurian pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Ari Juwono selamat malam Pak Dodi saya baru saja melihat youtube mengenai expense fee reksadana di Indonesia yang terlalu tinggi hingga bisa mengerus keuntungan kita dalam jangka panjang expense ratio di atas 5% malah bisa lebih besar daripada keuntungan yang kita peroleh apakah ini benar tadi saya sudah jelaskan di mitos yang kelima tapi perhatikan disini apabila kita berinvestasi di instrumen lain yang tidak ada expense ratio-nya atau tidak dikeluarkan manajer investasi dan return-nya itu jauh lebih rendah daripada return bersih kita invest di reksadana yang sudah terpotong expense ratio maka return sesungguhnya kita itu akan lebih rendah meskipun kita tidak memberikan ke manajer investasi ini perlu diberikan catatannya peranian dari Pak Buruhan mengapa Pak Dodi lebih ke reksadana saham IDX30 daripada sukor yang jelas-jelas return-nya tinggi dari waktu ke waktu nah hati-hati Pak Buruhan kata-kata jelas-jelas ini seolah-olah menunjukkan kepastian ya padahal di masa depan kita tidak bisa tahu seperti apa kinerja dari reksadana kecuali kalau memang kita punya mesin waktu atau kita bisa pergi ke masa depan nah kalau sandai Pak Buruhan yakin bahwa 5 tahun lagi return dari sukor invest equity fund tetap setinggi ini walaupun dengan expense ratio yang 3 kali lipat lebih banyak daripada IDX30 silakan Pak Buruhan beli saja saya sama sekali tidak punya keyakinan sebesar itu oke terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar di Youtube silakan Sobat Investor apabila masih ada yang masih meresahkan Sobat Investor Sobat Investor bisa tuliskan di kolom komentar dan nanti saya akan usahakan balas komentar-komentar dari Sobat Investor dan nantikan terus video-video saya selanjutnya terima kasih atas support dan dukungannya dan sampai jumpa di minggu depan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya